Presiden Joko Widodo membuka konferensi tenun rial reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan Indonesia tahun 2017 di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya Presiden mendorong pembendahan tata pemerintahan dalam penguasaan tanah dan hutan di Indonesia. Dengan adanya konferensi ini bisa dijadikan sebagai resonansi kebijakan yang sedang didorong pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan khususnya di pedesaan melalui akses tanah, modal, serta membuka kesempatan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelestarian. Presiden juga mengatakan dengan adanya reformasi agraria dan perhutanan ini dapat memberikan kepastian hukum lahan bagi masyarakat sehingga dapat menekan masalah sengketa lahan. Hal ini disampaikan setelah Presiden mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat terkait maraknya sengketa lahan baik di desa hingga hutan adat. Hutan adat batu, desa batu, kerbau provinsi. Setiap saya ke daerah, setiap saya ke provinsi, ke desa selalu yang disampaikan masalah sengketa lahan. Antara masyarakat ada dengan pemerintah, masyarakat ada dengan perusahaan, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan. Banyak sekali problem-problem seperti itu yang saya dengar langsung dan ini menjadi problem besar. Ada yang ditangkap polisi, ada yang demo, ya karena apa? Lahan tanah itu sudah hidup dan matinya masyarakat ada di situ. Kalau ini tidak diselesaikan, ya sampai kapanpun sengketa-sengketa, benturan-benturan seperti itu akan terjadi terus. Sebab penguasaan tanah, penguasaan lahan, dan tata pemerintahnya merupakan komponen utama dalam memberikan kesempatan kepada kelompok marginal, kelompok yang membutuhkan untuk membuka kesempatan baru ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian menuju pembangunan yang keadaan.